Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Tribun Pemirsa Saat ini saya itu sedang bersama Seorang Sri Kandi Andalan dari Kalimantan Barat Yaitu Ibu Wakapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Sri Handayani Ibu sehat Bu ya? Oh sehat lah Saya dengar Ibu ini sedang mengikuti seleksi pimpinan KPK Bu ya? Iya Ini sampai saat ini sudah sampai tahap mana Ibu? Kamu kemarin tahap Uji kompetensi sudah selesai Kami terpilih 104 peserta Terus nanti hari minggu tes psikologi Hari minggu ini Bu ya tes psikologi? Minggu ini tes psikologi Nah itu persiapan Ibu sendiri untuk mengikuti tes psikologinya seperti apa Bu? Ya tentunya paling tidak itu Kesiapan fisik dan mental ya Harus primal Karena tes psikologi itu kan Tes bagaimana kita kejiwaan kita juga Sehingga kita ya persiapannya selalu optimal saya Optimal dan optimis Ini yang mendorong Ibu sendiri Bu Mengikuti seleksi capim KPK ini Apa sih Bu? Ya tentunya di sekarang ini kan banyak para pejabat-pejabat yang menemak korupsi itu Nah saya itu untuk supaya negara ini adil, makmur, jatera Tentunya para pejabat maupun baik itu menyesal, indikati, maupun swasta itu harus bebas dari korupsi Ya dari situ maka terdorong kepada masuk untuk capim KPK Supaya memberantas semua korupsi-korupsi itu jadi tidak ada korupsi Tidak ada korupsi, bisa menekan Bisa menekan angka korupsi dan mesejahterakan negara ini Negara, iya Gue kalau terakhir gue komitmen Ibu sendiri Gue kalau nanti Ibu menjadi pimpinan KPK di Indonesia Seperti apa? Ya tentunya kami harus sesuai dengan komitmen Disitu kan ada tugas tanggung jawab KPK Ada disitu ya saya melaksanakan setelah dengan prosedur Apa yang menjadi amanah tugas tanggung jawab KPK bersungguh? Nah itu aturan itu yang saya pakai Aturan itu yang umum berantakan? Iya aturan yang ada di KPK bisa angkat Ibu Oke saya terima kasih Ibu Sri Terima kasih